wuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again it's english time ayo kita belajar bersama bahasa inggris jadi untuk sekarang kita akan bahas di section 2 listening ini buku kelas 8 inggris for nusantara nah sebelumnya kita sudah bahas di bagian ini yang di bagian judulnya, title nya kemudian apa-apa saja pertanyaannya nah sekarang kita ada di section 2 listening, jadi disini section 2 di listening akan diperdengarkan mungkin di sekolahnya akan diperdengarkan sebuah audio dan mungkin saja gurunya yang akan membacakan nah jadi intinya disini di bagian A match the game tapi kita lihat dulu ya unit 1 ini jadi unit 1 the champion of panjat pinang ya nah jadi pertandingan panjat pinang atau kejuaraan panjat pinang ya nah tapi ini tidak tidak hanya dibahas di bagian panjat pinang saja ya jadi ada banyak games 17-an yang akan dibahas disini nah kita langsung saja di bagian A match the games and the pictures number one has been done for you ya oke nah lihat disini ada kolom ada 6 kata disini kalau kita lihat disini adalah semua bentuk permainan atau semua jenis permainan 17-an permainan tradisional yang dilaksanakan pada 17 Agustus ya di Independence Day in Indonesia nah cocokkan games cocokkan permainan dan gambarnya nomor 1 sudah dikerjakan maksudnya nomor 1 yang ini berarti panjat pinang sudah dibahas dijawab jadi tidak usah lagi dijawab namun tidak ada salahnya kita ulangi kembali bahwa panjat pinang ini adalah salah satu jenis permainan apa lagi namanya permainan 17 Agustus yang dilaksanakan kalau di dalam bahasa Inggrisnya ini kita sebenarnya bisa tambahkan disini bahasa Inggrisnya adalah Gracie Pool ya Gracie Pool berarti berarti disini artinya apa pinang yang dilumuri minyak atau apa tiang yang dilumuri minyak nah bisa juga namanya disini kita tambahkan disini saja climbing jadi ada beberapa nama ya dalam bahasa Inggris Slippery Pool M jadi boleh sebenarnya dalam bahasa Indonesia boleh langsung disebutkan seperti ini tapi mungkin kalau orang-orang bule yang membacanya mungkin kurang mengerti menunggu informasi penjelasannya harus ada penjelasannya kalau hanya menyebutkan panjat pinang namun kalau kita menyebutkannya greasy pool itu sudah ada bayangan apalagi kalau sudah kelihatan gambarnya ini atau climbing slippery pool game jadi tiangnya ini dilumuri minyak kemudian dipanjat siapa yang bisa sampai ke atas kemudian mengambil semua apa hadiah-hadiah yang ada disediakan di bagian atas ini itulah yang akan jadi pemenangnya namun biasanya di panjat pinang ini ada bergu ya jadi saling tolong-menolong antara teman yang satu dengan yang lainnya jadi meskipun ini bentuknya mungkin ada yang perorangan namun kalau bisa diambil yang penting bisa mencapai puncak maka bisa diambil dibagi-bagikan oleh teman-temannya ya jadi tergantung dari kesepakatan permainan dan panitia oke kemudian yang kedua yang kedua ini adalah permainan sakruis sakruis ini adalah kita tulis di sini sakruis ya atau balap karung ya nah kalau untuk sakruis itu sendiri atau balap karung kalau dilihat ini adalah permainan yang sangat lucu menarik dan mudah untuk didapatkan alat-alat dan bahannya ya jadi permainan paling populer sebenarnya di 17-an di 17 Agustus-an di Independence Day in Indonesia permainan ini berasal sebenarnya dari zaman penjajahan Belanda jadi permainan ini dianggap cukup mudah dan menarik makanya di setiap 17-an Agustus ini hampir tidak ada yang skip permainan sakruis ini ya nah sekarang kita pindah di bagian ketiga untuk di bagian ketiga ini adalah permainan apa marble marble in spoon ya spoon race ya apakah betul ya marble in spoon race oke jadi ini adalah permainan lari lomba lari klereng sebenarnya ya jadi boleh berjalan untuk menjaga agar klerengnya tidak jatuh namun nama perlombaannya ini adalah lomba lari klereng sebenarnya harus berlari tapi bagaimana pesertanya siapa yang cepat sampai itulah yang akan memenangkan dan klerengnya tidak jatuh ya jadi ini kita jelaskan sedikit tentang lari klereng lari klereng ini adalah peserta yang di garis star caranya dengan membawa apa sendok yang apa yang terdapat klereng di mulutnya nah kita bisa lihat disini ya kemudian itu akan dimulai dari star sampai finish yang ditentukan oleh panitia itu klerengnya tidak boleh jatuh siapa yang jatuh boleh boleh mengulang kembali dari awal di star kemudian boleh juga kalah boleh berhenti nah siapa yang berhasil lari klereng mulai dari star sampai finish tidak jatuh dan ia akan menjadi pemenang tapi dilihat dulu dari lawannya siapa yang paling cepat yang paling cepat tidak jatuh klerengnya itulah yang akan menjadi pemenang biasanya ya nah kita kita tuliskan disini saja mungkin ya untuk artinya lomba lari ke lereng oke ya nah sekarang kita ke bagian keempat ini bagian keempat tak of race ya tak of war maaf ya tak of war atau tarik tambang ya tarik tambang oke nah kita jelaskan sedikit tentang permainan ini tarik tambang ini jadi lomba tarik tambang ini olahraga yang menguji ya menguji kekuatan dan menarik tarik tambang jadi ini adalah lomba yang menggunakan kekuatan kekuatan fisik ya dan kerjasama yang baik antara teman yang satu dengan yang lainnya jadi jadi ada dua kelompok ya lomba ini terdiri dari dua kelompok yang berdiri pada kedua sisi tali ini ya kelompok satu dan kelompok dua ini lawannya versus red and green misalnya ya mereka berdiri sebelum ditarik ya untuk permainan start permainan itu mereka semua berdiri di sisi kedua sisi talinya ya jadi untuk startnya akan dihitung mulai dari satu dua tiga go baru boleh ditarik per tali tarik tambangnya ya nah apa untuk siapa yang menang ini jadi kelompok dua tersebut kedua kedua kelompok ini menarik tali hingga melewati batas yang menyatakan bahwa yang berdiri apa yang menyatakan bahwa salah satu kelompok menjadi pemenang ya jadi siapa yang melewati itu bakal kalah ya namun ditarik ya ditarik sampai saya rasa anak-anak semua sudah biasa memainkannya tapi anak-anak di perkotaan biasanya jarang melakukan ini ya mudah-mudahan nanti di sekolahnya ada perlombaan seperti ini jadi ada pengalaman di 17 Agustus oke jadi siapa yang melewati batas melewati batas kemudian maju ke depan ke lawan berarti iya kalah ya nah sekarang kita ke permainan berikutnya nah ini permainan berikutnya ini tidak kalah serunya ini adalah permainan lomba makan kerupuk nah kira-kira bahasa inggrisnya apa ya nah kita lihat untuk disini kerupuk kreis ya ini kerupuk kreis namanya oke namun ada nama lain ya untuk kerupuk kreis ini ini namanya kreker ya kreker kreker eating competition sorry eating eating competition ya atau lomba makan kerupuk oke nah jadi untuk lomba makan kerupuk ini lomba makan kerupuk pesertanya biasanya ya 3 4 5 ya tergantung persediaan kerupuk oke nah jadi tugas peserta ya tugas peserta adalah menghabiskan kerupuk yang tergantung pada tali ya ini ada talinya kemudian namun kerupuknya tidak boleh dipakai makan tidak boleh menggunakan tangan jadi biasanya tangannya diminta oleh panitia untuk diletakkan di bagian belakang ya atau biasa juga diikat ya tapi jarang sih untuk jarang diikat karena ada panitia siapa yang menggunakan tangan berarti fail ya nah jadi siapa yang cepat menghabiskan kerupuk nya ialah yang akan menjadi pemenang nya nah oke sekarang kita ke bagian 6 ya kita lihat disini bagian 6 ini ini adalah permainan tandem race ya kita tulis disini tandem race atau apa sih lagi namanya ini bakiak ya ini menggunakan apa sendal yang disusun ini sebenarnya dibuat ya jadi pesertanya bisa 3 bisa 4 bisa 5 ya nah ini namanya lomba bakiak ya kita tulis lomba bakiak oke nah jadi untuk lomba bakiak ini lebih ke menjaga keseimbangan ya jadi peserta berjalan bersama-sama ini ya ini ini peserta pertama contohnya peserta kedua ya peserta berjalan bersama untuk menjaga keseimbangan dan berusaha untuk tidak jatuh ya jadi ini kadang-kadang ada 3 kadang-kadang ada 4 ada 6 tergantung berapa bakiak yang disediakan yang bisa dipakai ya kalau ini hanya 3 berarti hanya 3 peserta oke nah mudah-mudahan jelas ya karena kita sudah jelaskan juga dengan beberapa informasi tentang permainan ini oke nah sekarang mari kita ke bagian B ya bagian oke bagian B ini bagian B listen to the audio 1.1 Galang and his father are talking about the independence day celebration see the word box ya jadi sebelum kita melihat percakapan atau conversation between Galang dengan ayahnya kita lihat dulu word box yang ada disini karena ini juga tidak kalah pentingnya untuk menambah kosa kata anak-anakku dalam bahasa Inggris nah coba dilihat disini word box nya word box ini berarti kotak kata ya kotak kata ini kita mulai dari kata celebrate ya disini ada kata celebrate best form celebrated past form yang artinya merayakan nah saya jelaskan sedikit mem jelaskan sedikit tentang celebrate dengan celebrated perbedaannya ya jadi dimana celebrated ini ya ini celebrated ada pakai ed ini adalah perubahan dalam bahasa Inggris yang merupakan kata kerja beraturan ya kk2 kata kerja oke kata kerja kedua ya jadi dia masuk kata regular ya kata kerja ber aturan regular ya oke yang artinya merayakan atau mempernyati jadi penggunaan keduanya ini kita lihat ya penggunaan keduanya di dalam frasa dan klausa dan kalimat bisa berbeda ya tergantung pada tensis yang digunakan ya jadi kalau celebrated ini berarti dianggap telah merayakan ya oke ini artinya telah merayakan oke telah merayakan jadi dia lebih ke past tense ya untuk tensisnya ini kita tulis tidak usah ya past tense saya rasa sudah paham ya anak-anakku nah kemudian untuk kata celebrate ini celebrate ini adalah kata ya ini adalah kata untuk simple present tense ya simple present ya kita tidak apa-apa mungkin memberikan kalimat untuk celebrate agar kelihatan bahwa ada benar ada perbedaan di kalimatnya ya jadi kita tulis we have celebrated 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 ya celebrated for three hours nah ini artinya ini artinya kami telah kami telah atau sudah sudah merayakan itu tiga jam yang lalu ya selama maaf selama tiga jam nah untuk penggunaan celebrate ya untuk penggunaan celebrate kita buatkan kalimat karena dia adalah past tense apa simple present ya nanti disini dituliskan ya kita jelaskan sedikit juga untuk simple present tense untuk celebrate ya kalimatnya kita buatkan kalimat he contoh ya he celebrate tambahkan s karena dia orang ketiga tunggal pada he ini ya dia kita tambahkan s his his country 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 in in dependence day ya jadi dia merayakan hari kemerdekaan negaranya dia merayakan hari kemerdekaan negaranya oke jadi celebrate ini untuk celebrate ini ya untuk celebrate ini sebagai kata kerja pada kalimat yang menggunakan simple present tense ya kita tulis saja di sini dan sis simple present oke nah untuk yang ini ya oke kita sudah bahas celebrate sama celebrated celebrate 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 celebrated oke kemudian next kita ke hold dan help ya hold help ini best form ini past form seperti biasa ini adalah bentuk present tense ya kalau ini bentuk past tense namun ini bukan kata kerja regular tapi ini adalah kata kerja irregular atau kata kerja yang tidak beraturan kita tuliskan ya ini namanya irregular irregular verb oke nah untuk irregular dan regular verb pernah kita bahas di materi sebelumnya yang di chapter 0 the beginning itu boleh dibuka kembali di situ ya nah yang artinya mengadakan ya jadi saya ulangi hold ini sebagai kata kerja pada kalimat yang menggunakan tensis tensis simple present ya mau dituliskan juga contohnya boleh nah kita tulis contohnya di sini untuk hold we hold your hand hand every day we hold your hand every day atau artinya dalam bahasa Indonesia kami memegang ya kami memegang tanganmu setiap hari oke ya nah kita ke help ya pas form jadi untuk help ini bentuk perubahan kedua dan ketiga ya jadi bentuk perubahan kedua bentuk perubahan kata kerja kedua dan kata kerja ketiga ya kata kerja kedua dan kata kerja ketiga yang dipakai pada kalimat simple past tense ya yang ini yang dimaksud ya oke yang ini ya pas form atau simple past tense nah sekarang kita buatkan juga kalimatnya untuk help kita disini saja tulisnya kalau help itu help bentuk perubahan kedua dan ketiga sorry tidak usah ditulis penjelasannya langsung contohnya saja sidik sidik help help my head yesterday ya jadi artinya sidik memegang kepala saya kemarin oke ya nah kemudian we move to win sama warn win ini artinya ada di penggunaan kalimat simple present tense sedangkan warn adalah bentuk kalimat yang digunakan pada pass form dia sama dengan irregular verb penggunaan kata kerja dan kata kerja ketiga ya jadi warn ini adalah irregular verb yang artinya memenangkan atau menjuarai nah kita buatkan juga kalimatnya disini ya kita buat juga kalimatnya disini untuk kata win ya atau kita ambil saja contoh yang ada disini ya lebih bagus lebih kena ya nah kita cari kalimat yang ada disini nah disini ada kalimat tentang penggunaan win ya ada tidak ya oke tidak ada disini ya nah yang ada hanya kata congratulations nah disini ada tidak ya tidak ada oke kita buat saja i win the competition ya saya memenangkan i win the competition ya kemudian kalau untuk penggunaan won ya tunggu ya kalimat win kita ubah disini kita ubah disini ya you win in this competition you win in this competition you will win oke kita tambahkan disini you will win in the in the competition kemudian kemudian untuk won ya kamu akan memenangkan pertandingan ini atau kompetisi ini nah kemudian kalau untuk won kita pakai we won the kom pe vision oke berarti artinya kami memenangkan memenangkan kompetisi atau pertandingan ya sebenarnya boleh ditambahkan we won the competition and it was painful to get there maksudnya to get there maksudnya kami menangkan kompetisi dan sangat menyakitkan untuk memenanginya ya to get there oke jadi ini saja yang penting ada kata won ada kata win yang penting semua sudah mewakili kita garis bawahi ya kata hold kata help win won nah sekarang kita ke bagian amazing amazing ini artinya luar biasa wow amazing wow kamu luar biasa ya congratulations ini congratulations ucapan selamat congratulations for your sukses ya for your competition during selama atau sedang berlangsung selama pertandingan berlangsung during the competition selama pertandingan berlangsung oke nah nanti kita akan bahas ini untuk apa Galang and his father are talking ya di conversation between Galang and his father untuk untuk disini kita bahas sampai disini saja dulu nanti kita akan melanjutkannya kembali semoga bermanfaat jika ada kesalahan mohon di koreksi saja di apa di kolom komentar kita saling belajar ya thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye